Anda tinggal di daerah wisata? Mau tahu jenis usaha apa saja yang cocok di daerah wisata? Tonton terus video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M. dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Industri pariwisata tidak pernah sepi, terutama ketika memasuki masa libur panjang sekolah. Beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia, karena negara ini memiliki banyak sekali tempat-tempat indah dan menarik untuk dikunjungi. Setiap tahunnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia terus bertambah. Bahkan menurut beberapa media terpercaya, selama tahun 2013 ada lebih dari 8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia. Memang nama-nama seperti Bali, Borobudur, Bunaken, Raja Ampat, atau Pulau Komodo masih menjadi tujuan kunjungan kebanyakan wisatawan asing. Namun, untuk tempat wisata lain juga terus berkembang dan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Kita semua pasti sepakat bahwa tempat-tempat yang ramai sudah pasti menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Jika demikian, mengapa Anda tidak mencoba untuk membuka usaha di daerah yang dekat dengan tempat wisata? Apabila sudah memiliki modal cukup, tetapi masih bingung untuk membuka bisnis apa di tempat wisata? Berikut ini kami berikan beberapa contoh usaha atau bisnis yang dianggap cocok di daerah dekat tempat wisata. Yang pertama, bisnis penginapan. Berbicara bisnis penginapan bukan berarti Anda harus membuka hotel mewah dan berkelas. Ingat, tidak semua orang yang pergi berwisata memiliki dana yang melimpah. Untuk itulah, penginapan dengan harga terjangkau dan fasilitas sederhana justru lebih banyak diminati. Namun, jika Anda hanya memiliki rumah area di sekitar tempat wisata, bisa juga dimanfaatkan sebagai homestay. Ini adalah model penginapan dengan menyediakan fasilitas lebih lengkap dan terkadang pemilik rumah dapat menghuni serta berbaur dengan para tamu. Homestay hampir sama dengan villa. Yang kedua, bisnis kuliner. Dimanapun, usaha kuliner selalu cocok. Baik itu di kawasan industri, pertambangan, bandara maupun di pemukiman kumuh. Jadi, jika di tempat-tempat demikian cocok, tentu di daerah wisata akan lebih cocok lagi. Tetapi, Anda harus menyesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Akan lebih baik jika usaha kuliner yang dibangun menyediakan berbagai makanan tradisional setempat. Namun, hal tersebut menjadi relatif. Bisnis kuliner seperti makanan ringan khas daerah setempat juga lumayan diminati. Yang ketiga, bisnis penyewaan kendaraan. Bisnis sewa kendaraan, baik itu kendaraan roda 4 dan roda 2, sepertinya sangat masuk akal di daerah yang dekat dengan tempat wisata. Bagaimana tidak, akan banyak orang yang membutuhkan akses kendaraan pribadi ketika mereka sedang tidak membawa dari rumah karena terlalu jauh. Terutama untuk wisatawan asing dari luar negeri. Bisnis penyewaan kendaraan juga sangat erat kaitannya dengan bisnis traveling, di mana Anda bisa menyediakan jasa antarjemput para turis dari lokasi wisata ke hotel atau mungkin ke tempat lain. Yang keempat, bisnis penjualan oleh-oleh. Berwisata ke suatu tempat akan sangat percuma jika Anda tidak membeli sesuatu yang menjadi ciri khas daerah yang dikunjungi. Untuk itulah, bisnis penjualan oleh-oleh menjadi sangat lazim ditemui di daerah dekat tempat wisata. Beberapa oleh-oleh yang cukup laris manis adalah souvenir, kerajinan khas daerah setempat, kaos, atau busana yang bercorak atau bergambar tempat wisata setempat. Yang kelima, bisnis jasa penerjemah dan tour guide. Jasa penerjemah biasanya sangat dibutuhkan oleh para wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Untuk banyak keperluan mereka memang sangat membutuhkan jasa penerjemah. Selain itu, jasa ini juga berkaitan dengan jasa tour guide, di mana tentunya para turis ingin mengetahui apa yang mereka kunjungi. Ini adalah peluang bisnis yang menggiurkan. Anda bisa berbisnis dengan membuka agen tour guide dan jasa penerjemah. Selain itu, tour guide juga cukup dibutuhkan bagi anak-anak sekolah yang sedang berkunjung ke tempat wisata bersejarah. Yang keenam, jasa fotografi. Tidak semua orang memiliki kamera profesional dengan hasil yang maksimal. Untuk itulah, jasa fotografer masih dibutuhkan untuk mengabadikan momen keceriaan saat berlibur. Anda bisa membuka usaha fotografi atau percetakan di daerah dekat tempat wisata. Untuk usaha percetakan, Anda mungkin akan bekerjasama dengan para fotografer keliling yang ada di tempat wisata. Yang ketujuh, bisnis event organizer. Tak jarang orang mengadakan sebuah acara atau kegiatan di daerah tempat wisata. Baik itu pertemuan bisnis, pernikahan, reuni, launching produk, dan lain-lain. Jadi, jasa event organizer sepertinya cukup dibutuhkan. Jadi, bukan hal yang aneh jika Anda memilih membuka bisnis event organizer di daerah dekat tempat wisata. Yang terakhir, kiosk dan kaunter. Sama seperti bisnis kuliner, keberadaan kiosk atau toko di berbagai tempat sangat dibutuhkan. Termasuk juga di tempat wisata untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Atau alternatif lain yang adalah membuka kaunter penjualan pulsa untuk melayani wisatawan yang kehabisan saldo pulsa. Itu tadi adalah beberapa jenis usaha atau bisnis yang cocok di tempat wisata. Bagi Anda yang kebetulan bertempat tinggal di daerah wisata, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menjalankan salah satu dari ide bisnis tersebut. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe. Klik loncengnya dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah saldo bisnis dan juga Anda yang akan memulai sebuah saldo bisnis. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com fanpage belajar berbisnis dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Terima kasih telah menonton!